Di pertemuan ini kita masuk membahas kata yang mustak. Kata yang mustak ini merupakan wilayah pembahasannya ilmu tasrib. Di sini kita mulai mempelajari tentang ilmu tasrib, yaitu membahas kata-kata yang mustak. Dalam tasrib itu, perubahan-perubahannya, pecahannya itu dibagi kepada ada yang disebut dengan pecahan dasar, yang disebut dengan tasriksul, ada yang pecahan cabang, disebut dengan tasrib pari. Atau istilah lainnya, tasrib usul ini adalah tasrib istilahi. Sedangkan tasrib pari ini tasrib lugawi. Tasrib itu sendiri secara bahasa artinya tagir, perubahan. Menurut istilah, tagir aslil wahidi. Itu perubahan dari satu, apa namanya, dasar ya. Dari satu dasar ilham syilatin, talifah ya. Kepada bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Lima anin ya, untuk makna-makna, ala alati latah suruh ila biar. Ya, yang tidak didapatkan kecuali dengan perubahan itu ya. Jadi setiap perubahan atau pecahan dalam tasrib itu mengandung makna tersendiri ya. Menunjukkan makna-makna tertentu. Nah, kita akan lihat tasrib secara usul dulu ya. Tasrib usul bisa dilihat di bukunya masing-masing ya. Ini bisa saya tampilkan. Di sini dibahas dulu ya sebelumnya dari mana munculnya kata mustak. Nah, jadi mustak itu kan diambil dari kata ya lain ya. Ma'uhida min goiri yang diambil dari kata yang lain. Ya, itu diambil dari masdar ya. Secara umumnya dia diambil dari isi makna yang sudah kita bahas yaitu masdar. Karena masdar itu sendiri kan artinya adalah sumber. Artinya dia sumber munculnya kata-kata mustak. Ya, dan yang dimaksud masdar ini masdar yang terdiri dari tiga huruf. Ya, karena secara asal kata-kata mustak ini minimal ya terdiri dari tiga huruf. Secara asalnya. Ya, terkadang ada juga yang berasal dari isi apa namanya jenis ya, isi benda. Misalnya ada kata fal-falak ya. Menambahkan jambai diambil dari kata pul-pul jambai. Musa emas misalnya diambil dari kata samsun. Nah, samsun itu kan jamid yang menunjukkan benda ya, ismu jensi. Tapi bisa dibentuk kata mustak. Ya, ini hanya sedikit ya. Tapi banyaknya kata-kata mustak itu dibentuk dari masdar. Ya, jadi masdar itu menjadi kata awal ya sumber munculnya kata-kata yang mustak. Misalnya dari kata ilmun bisa melahirkan alimah, ya alimu, ya alimu, dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi wilayah pembahasan ilmu tasrib. Nah, tasrib itu perubahan-perubahannya ada pola-polanya sehingga bisa dipelajari ya. Pola itu disebut wajan. Ya, jadi paling minimal terdiri dari tiga huruf. Nah, tiga huruf itu dipolakan dengan kata fa'ala ya. Dengan kata fa'ala. Fa'ala ini disebut wajan atau pola. Fa'anya itu disebut fa'a fi'il ya atau fa'a kalimah. Ainnya ain fi'il. Lamnya lam fi'il. Ya, ketika kita menghubungkan ya misalnya di sini. Fa'a fi'il ya ain fi'il dan lam fi'il. Ini menjadi pola wajan ya. Untuk menimbang kata-kata yang lain. Kata-kata yang lain. Misalnya doroba. Doroba ini disebut mauzunnya ya. Jadi yang ditimbangnya. Nah, maka kita katakan do' ini ya adalah fa' fi'il gitu ya. Jadi dilihat saja disejajarkan. Ya, do'nya itu sejajar dengan fa'a. Ro'nya sejajar dengan ain. Ba'nya sejajar dengan lam gitu ya. Sehingga do'nya itu disebut fa'a fi'il. Ro'nya ain fi'il dan ba'nya lam fi'il. Ya, terdiri dari tiga kata ya. Minimal. Nah, ini disebut muqobalah ya. Jadi membandingkan antara wajan dan mauzunnya. Arti kata dasarnya fa'alah itu mengerjakan doroba mengukul. Ya, nah, tapi dalam tasrib ini berbeda dengan kata-kata yang jambit ya, yang sebelumnya kita pelajari. Misalnya kolamun, itu pulpen ya. Kitabun gitu ya. Samson, matahari, itu kan diterjemahkan dengan arti kata dasar saja sudah cukup. Tapi kalau untuk kata-kata mustak ini, ya dia tidak cukup diartikan dengan kata dasar. Ya, ada arti-arti tambahan sesuai dengan polanya masing-masing. Ya, sesuai dengan bentuk atau sigotnya masing-masing, itu memiliki arti tersendiri. Sebagaimana tadi disebutkan dalam definisinya ya. Nah, ini membahas tentang apa namanya tasrib usul ya, pecahan dasar. Jadi, sebelum ke pecahan dasar, saya terangkan dulu bahwa kata-kata mustak ini ada yang terdiri dari tiga huruf ya, dan ada yang terdiri dari empat huruf, huruf aslinya. Jadi, huruf asli itu ada yang tiga huruf, dan ada yang empat huruf. Ya, yang tiga huruf itu disebut surasi. Ini di skema yang lengkapnya ya, ada di skema yang lengkapnya. Oke. Ini ya, di alaman 26. Ya, jadi ada yang tiga huruf disebut surasi, ada yang empat huruf, disebut rubai. Nah, masing-masing dari yang tiga huruf, dan empat huruf, itu ada yang tanpa tambahan, ada yang dengan tambahan huruf, ya, huruf yang lain. Kalau yang tiga huruf, tanpa tambahan disebut surasi mudjarot. Jadi, surasi mudjarot itu tiga huruf, ya, tapi tanpa ada tambahan huruf lain. Ya, misalnya fa'ala ya, nasoro contohnya. Nah, ini kan tiga huruf, ya, nun, sonro, tiga huruf, tanpa ada huruf tambahan. Nah, untuk yang surasi mudjarot itu, ada enam bab. Nah, nanti kita akan pelajari bab-bab ini, ini harus betul-betul dikuasai, ya. Yang kalau kita jumlah semuanya ada 22 bab. Jadi, 22 bab ini harus betul-betul dikuasai dalam taserim ini, kalau kita ingin mahir. Nah, lalu, yang tiga huruf ini ada juga yang dengan tambahan. Ya, ada yang dengan tambahan, yang disebutnya dengan solasi masjidvi. Ya, disebut dengan solasi masjidvi. Jadi, ada tambahan. Nah, yang ada tambahan ini ada 12 bab. Ya, babnya ada 12 bab. Lalu, yang empat huruf, rubai, ya, tanpa tambahan, mudjarot. Ini disebut rubai mudjarot. Ada satu bab. Ya, dan rubai masjidvi ada tiga bab. Semuanya ada 22 bab. Nah, nanti di luar dari taserim usul, taserim fari, nanti yang akan kita latih pola-polanya. Ada juga yang saya masukkan ke dalam wajan tambahan. Ya, ada wajan-wajan lain yang belum termasuk ke dalam taserim usul dan taserim fari. Ya, nanti taserim juga dibedakan dari segi tujuh bina. Tujuh pembentukannya, ya, tujuh bentuk huruf-hurufnya, ya, yaitu ada yang shohi. Shohi itu artinya tidak ada huruf ilatnya. Tidak ada huruf ilat. Huruf ilat itu tiga, alif, waw, dan iya. Karena kalau ada huruf ilat, salah satu dari tiga huruf ini nanti akan ada perbedaan, ya. Karena ilat itu kan artinya penyakit. Ya, secara bahasa, ya, seperti halnya penyakit yang berusaha untuk dihilangkan, yang namanya penyakit itu dihilangkan, maka alif, dan iya ini juga terkadang dihilangkan. Ya, atau ilat, apa namanya, dinamakan huruf ilat juga. Ilat itu artinya sebab. Ya, karena memang huruf alif, ya, ini menjadi sebab dipanjangkannya huruf yang lain, ya, sehingga dia menjadi huruf mad. Ya, menjadi tanda panjang, ya, dalam huruf-huruf yang lain. Nah, nanti yang shahi ini juga terbagi dua, ya, ada yang salim, ada yang mahmuz. Ya, mahmuz itu artinya ada hamzahnya, terdapat hamzah. Baik itu hamzahnya di awal, di huruf pertama, ahwadzah misalnya. Atau di tengah, salah, atau di akhir, koru'a. Nah, kalau salim itu artinya tidak ada hamzahnya, misalnya dorobak. Salim itu artinya tidak ada hamzah dan tidak ada huruf ilat, gitu ya. Lalu ada yang disebut dengan muda'ab, ya. Nah, muda'ab itu nanti ada dua huruf yang sama, ya, huruf kedua dan ketiganya. Ya, yaitu asalnya faroro, ya, dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama itu dilebur menjadi satu, menjadi farro. Ya, faroro menjadi farro. Nah, ini namanya muda'ab. Ya, nanti ada sedikit perbedaan dalam asribnya. Lalu yang lainnya, sisanya itu yang terdapat huruf ilat. Ya, disebut mu'tal, ya. Kesemuanya ini yang selain yang di atas, disebut mu'tal. Ada huruf ilatnya, mu'tal itu. Nah, ini nanti dibedakan dari segi posisi huruf ilatnya. Ya, ada yang di awal, ya, wasaba, misalnya. Ada yang di tengah, ko'ola. Ya, itu kan alib di tengah. Ada yang di akhir, roma. Alib. Ada yang dua, ya, di tengah dan di akhir. Ro'a, misalnya. Itu disebut lafif atau lafif makrun. Ada yang di awal dan di akhir, ya. Itu mu'tawi atau disebut juga lafif makmafruk. Nah, itu gambaran dari skema tasrib. Ya, dan ini harus betul-betul dipasai. Ya, dan ini harus betul-betul dipasai.